selamat pagi selamat datang kepada peserta webinar Magot BSF kami masih menunggu keikutsertaan seluruh peserta webinar BSF acara akan kami mulai pada pukul 10 tepat saat ini yang telah bergabung sebanyak 104 peserta webinar dari total 320 peserta yang terdaftar di Binas Lingkungan Hidup dan kita masih menunggu koneksi dari para narasumber baik, bismillahirrohmanirrohim narasumber sudah bergabungan kita selamat datang kepada mas Eko, mas Jafar yang telah bergabung dalam webinar Magot BSF hari ini acara akan segera kita mulai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi perkenalkan saya Anissa Lisyaningsi dari Binas Lingkungan Hidup Kota Tanggera merasa terhormat dapat memandu acara webinar Magot BSF pada hari ini selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh narasumber dan kepada seluruh peserta webinar kali ini pertama-tama marilah kita penjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwasannya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara webinar Magot hari ini salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Selongbah Waliwas Salam yang telah menjadi suri tauladan yang sempurna bagi kita semua hadirin peserta webinar yang terhormat acara webinar Magot BSF hari ini disinggarkan oleh Binas Lingkungan Hidup Kota Tanggera bekerja sama dengan BSF Boyolali dan Dengan Lestari Indonesia hadirin yang terhormat sebelum memulai acara izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar pada pagi hari ini sebagai berikut yang pertama pembukaan acara webinar Magot BSF oleh Wari Kota Tanggerang Bapak Arief Erwismansyah kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan webinar Magot BSF oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang Bapak Haji Deddy Suhada MM dilanjutkan dengan acara yang ketiga paparan oleh para narasumber dengan materi yang pertama biokonversi pengolahan sampah organik dengan Magot BSF oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang Bapak Ahmad Budi Wahyudi APMSI materi yang kedua disampaikan Budi daya Magot BSF oleh owner BSF Biyolali Mas Jafar Khairuddin STP dengan judul Peluang Usaha Biokonversi Limbah Organik untuk sektor pertanian perikanan dan peternakan materi yang ketiga manfaat budi daya Magot BSF oleh Eko Fawuzan Adima Sekretaris Benua Lestari Indonesia Acara yang keempat adalah Tanya Jawab dan yang terakhir merupakan penutup yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang Demikian susunan acara webinar pada pagi hari ini untuk efektivitas waktu kita akan menginjak kepada acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Wali Kota Tanggerang Bapak Arief Erwes Mansyah kepada yang terhormat Bapak Wali Kota waktu dan tempat kami persilahkan Baik berkenaan dengan acara yang sedang dihadir oleh Bapak Wali Kota kita menginjak kepada acara selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan kegiatan webinar Magot BSF oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang Bapak Haji Deddy Suhada MM kepada yang terhormat Bapak Haji Deddy Suhada MM kami persilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Wali Kota Tanggerang Bapak Arief Erwes Mansyah yang saya hormati para narasumber yang saya hormati seluruh peserta webinar Magot BSF puji dan syukur senantiasa kita penjatkan berat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maesah atas segala nimat dan karunianya serta perkenannya Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara webinar Magot BSF Pak Wali Kota serta hadirin yang saya hormati bahwa terkaitan dengan pelaksanaan ini diizinkan kami untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut yang pertama maksud dan tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk mengenalkan metode pengolahan sampah organik berbasis biokonversi dengan Magot atau BSF hal mana juga di latar belakang ini bahwasannya anima daripada masyarakat dan komunitas di Kota Tanggerang ternyata cukup banyak sehingga banyak permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk kiranya bisa memberikan pencerahan bisa memberikan pembelajaran tentang tata cara budidaya Magot BSF ini dan juga seperti kita ketahui bahwasannya sampah ini terdiri dari anorganik dan organik dan sementara yang saat ini yang sudah mungkin cukup berkembang yaitu pengolahan sampah yang anorganik seperti kita ketahui mungkin dengan istilah 3R ya reduce, reuse, dan recycle ada pun untuk pengolahan sampah secara organik ini nampaknya masih sangat-sangat terbatas mungkin sementara ini kita masih hanya mengenal composting dan sebagainya dan juga kita berharap tentu dengan pengolahan daripada metode Magot BSF ini kita harapkan bisa dilakukan oleh seluruh wapisan seluruh komunitas sehingga pengurangan sampah khususnya pengurangan sampah organik bisa lebih lebih optimal lagi dan tentunya juga kita harapkan bahwa dengan nasibnya dengan pengurangan-pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat ini tentunya juga akan membantik membantik kita atau juga menjadi salah satu objek salah satu opsi untuk pengurangan sampah karena seperti kita ketahui bahwasannya sesuai dengan Jak Prada umur puncak Rana Saksuddin ditetapkan pada tahun 2025 pengurangan sampah ini bisa mencapai 30% Bapak-Balikota serta hadirin yang saya hormati jumlah peserta jadi jumlah peserta yang sudah mendatar ini lebih kurang 320 ini Alhamdulillah satu juga satu surprise juga bagi kami karena tentunya kami tidak menyangka sebanyak ini Alhamdulillah jadi animu dari seluruh masyarakat ini cukup besar bahkan infonya bukan saja dari dalam kota Tangerang tetapi dari luar kota bahkan dari luar provinsi ini terima kasih atas partisipansinya ada pun narasumber untuk kegiatan ini narasumber yaitu terdiri dari Pak Budi Wahyudi Pak Ahmad Budi Wahyudi ini dari Dinas Lingkungan Hidup kebutuhan beliau selaku seksis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang kedua narasumber kita yaitu Mas Muhammad Jafar Khairuddin beliau seorang praktisi sekaligus juga owner BSF Boyolali dan juga owner Minima Syu Palm dan yang ketiga yaitu Mas Eko Poljen Adima SA sebagai praktisi lingkungan dari Benolestari Indonesia mungkin sementara itu yang dapat kami laporkan dan kita berharap tentunya mohon perkenan dari Bapak Wali Kota Tangerang untuk kiranya bisa memberikan sambutan dan arahannya sekaligus membuka acara ini demikian sekali lagi terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan wilayah topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum wabarakatuh demikian sambut laporan pelaksanaan kegiatan webinar Magot BSF yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Bapak Haji Diri Suhadam M untuk selanjutnya marilah kita dengarkan pembukaan oleh Wali Kota Tangerang Bapak Haji Arief Erwis Mansyah kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang kami persilahkan Bapak Haji Diri Suhadam M Bapak Haji Diri Suhadam M Sementara sambil menunggu sambutan Oke acara selanjutnya sambil kita menunggu arahan dari Bapak Wali Kota adalah pengaparan yang akan materi disampaikan yang pertama adalah pengelolaan sampah organik berbasis biokonversi Magot BSF yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Bapak Ahmad Budi Wahedi AP MSI kepada narasumber kami persilahkan bergabung bersama kami Terima kasih Bapak Mohon segala syukur dulu kita panjarkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maesah karena kegiatan hari ini Alhamdulillah bisa berjalan dan bisa berjalan dengan baik tentunya semata-mata karena hidup dari Allah SWT Pak Wali Kota Pak Wali Kota Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta semua peserta webinar yang saya hormati kalau kita bicara masalah sampah tentunya semua yang ikut di webinar ini sudah mengetahui merasakan merasakan dan mungkin sudah sebagian besar mengelola sampah kenapa kami dari Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan webinar sampah ini pengelolaan sampah karena tingginya minat dan kesadaran masyarakat masyarakat khususnya di Kota Tangerang walaupun ini yang mengikuti webinar dari seluruh Indonesia ya dari data yang kami dapat dari Panitia keinginan kuat untuk bisa mengelola sampah dengan baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mulai tanggal 26 Maret 2020 sudah melaksanakan biokonversi sampah melalui larpa Palat Tentara Hitam atau Black Shutterfly ini yang menjadi ladasan hukum kami ya next kenapa kami melaksanakan tersebut karena seperti kita ketahui masalah sampah ini tidak akan bisa selesai hanya ditangani oleh pemerintah ya ada beberapa mekanisme yang harus kita laksanakan baik dari pengurangan sampah maupun penanganan sampah dan dari beberapa mekanisme ini justru yang menjadi satu keunggulan adalah melalui biokonversi dengan larpa lalat Tentara Hitam lalat Tentara Hitam lanjutkan kenapa kita memilih lalat Tentara Hitam keunggulannya adalah lanjut ya dalam waktu 3 bulan tepatnya itu 3 bulan 12 hari kami sudah bisa mengelola sampah mengurangi sampah sebanyak 50.586 kilogram melalui metode biokonversi menggunakan lalat Tentara Hitam jadi besar sekali dari semua metode yang kami lakukan kami melakukan pemilahan kami juga melaksanakan membuat TPST-TPST dengan meningkatkan peransi masyarakat ada 8 TPST sekarang yang aktif di kota Tangerang ya dan kemampuannya ya ini kalau lebih kurang 50 ton jadi dengan lalat BSF ini dengan larpa BSF ini dalam waktu 3 bulan 12 hari ini data sampai dengan tanggal 5 berarti 3 bulan 1 minggu kita sudah bisa menghabiskan 50 ton dan yang menjadi keunggulan setelah kita olah melalui larva BSF ini timbul material baru ya timbul material baru yang banyak bermanfaat dan juga mendatangkan keuntungan apabila mengelola dengan maggot BSF ini apa itu contoh yang pertama adalah pengomposan kita terjadi lebih cepat ya pengomposan kita terjadi lebih cepat itu terjadi hanya butuh waktu 2 sampai 4 hari kalau gak ada hujan itu 2 hari sudah terbentuk kompos yang namanya kaskot kemudian keunggulan-keunggulan lainnya yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Mas Jafat Heirudin owner dari BSF Boyolali yang luar biasa saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga juga mau berbagi ilmu bagi kita semua dan yang menjadi kata kunci adalah saatnya kita mengurangi sampah saatnya kita mendantangkan keuntungan melalui sampah kami berharap webinar ini bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan kita menghadapi pandemi COVID-19 solusi terhadap masalah sampah solusi terhadap pengelolaan sampah dan solusi terhadap salah satu peluang usaha jadi webinar ini mungkin saya salah memprediksi tapi saya yakin dengan jumlah peserta yang mendaftar sampai 320 ini membuktikan bahwa semua peserta pada dasarnya sudah paham dengan kebutuhannya dengan mengapa mereka harus mengikuti webinar ini dan mudah-mudahan webinar ini menjadi pemicu menjadi trigger untuk kita semua untuk lebih giat mengurangi dan mengelola sampahnya di lingkungannya masing-masing terima kasih mungkin itu dulu dari kami ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh demikian para pesertanya webinar Nagot BSF materi yang pertama telah selesai disampaikan oleh Bapak Ahmad Tentu menyelesaikan permasalahan perkotaan dalam hal pengelolaan sampah tentu bagaimana caranya dan apa manfaatnya serta keunggulan bagaimana teknik-teknik budidaya magot BSF ini nanti akan lebih secara mendalam dibahas oleh narasumber yang kedua yaitu Mas Muhammad Jafar Khoyrudi beliau merupakan owner dari BSF Bumali beliau telah berkecimpung dengan budidaya magot semenjak tahun 2019 baik sebelum memulai acara saya ingin menyapa dulu narasumber kita Mas Khoyrudi Mas Jafar apakah sudah bergabung dengan kita tampaknya ada sedikit terkendala dengan narasumber yang kedua kita akan melanjutkan kepada narasumber yang ketiga sambil menunggu koneksi Mas Jafar dengan kami materi selanjutnya adalah materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Eko Fauzan Adema SE dia merupakan sekretaris Benua Lestari Indonesia salah satu putra tanggerang yang tergabung dalam komunitas pengolahan sampah saat ini Benua Lestari Indonesia telah melakukan pengolahan sampah baik organik dan organik di lingkungan Kelirahan Pabuaran Tumpang sebelum memulai acara saya bermaksud menyapa dengan narasumber kita Mas Eko apakah sudah tergabung sudah dengar suaranya Mas Eko Fauzan sudah tergabung dengan kami Mohan suara mic-nya dinyalakan terdengar gak tes Paul tes tes sudah terdengar Mas Eko sudah siap ini suara saya terdengar gak kami belum mendengar suaranya Mas Eko bentar oh sudah oke baik saya saya persilahkan Mas Eko Fauzan Adina untuk segera menyampaikan materi kepada narasumber yang ketiga waktu kami persilahkan slide bisa ditampilin gak buadmin slide-nya bisa ditampilin gak belum bisa ditampilin ya langsung aja ya maul lu buka zoom lu lu buka zoom suaranya gak gimana bu admin bisa tolong ditampilkan slide-nya gak bisa tolong ditampilkan slide-nya sudah langsung halo halo Baik Mas Eko Kami persilahkan Suaranya sudah terdengar Sudah terdengar Bisa tolong ditampilkan slide-nya Oke ditunggu sebentar Mas Mohon bersabar sebentar Ini ternyata ada sedikit Kesalahan teknis Baik Mas Eko Ada baiknya mungkin Sambil berbicara Kami masih berusaha untuk menampilkan Presentasinya Mas Eko Kalau gak sambil berjalan aja ya Oke semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Kauzan Adima Saya dari Benual Setari Indonesia Saat ini Kami sedang Lakukan pengembangan Pengelolaan sampah organik Dengan BASF Jadi Beberapa tim kami Melakukan kegiatan Pengelolaan sampah organik Dengan BASF Yang itu Sangat menjadi Keuntungan bagi kami Terutama Dalam pembuatan komposnya ya Itu Menjadi lebih cepat Pembuatan komposnya itu Yang biasanya kita gunakan Yang biasa Komposter Bisa sampai Satu bulan Sampai 40 hari Kita gunakan BASF Magot BASF Itu bisa sampai 2-4 hari itu bisa jadi Belum lagi Di situ juga Kita Buat yang namanya pupuk organik cair Nah pupuk organik cair itu Bisa kita buat Sebelum kita memberi pakan magot Biasanya Jadi Jadi Pakan magotnya itu Kita peras Perasannya itu kita buat Untuk pupuk organik cair Begitu Nah Ampasnya itu Kita kasih pakan Untuk si magotnya Jadi Selain mengolah sampah padat Kita juga dapat Mengolah Pupuk organik cair Nah selain itu juga Banyak hal yang bisa Kita lakukan Terkait tentang Pengolahan sampah Organik Nah Selain dengan Magot tadi Kita juga Olah sampah organik itu Kita buat Menjadi Ekoenzim Nah Kita buat menjadi Ekoenzim Dimana Ekoenzim itu Kita juga Pakai untuk Penggunaan pupuk cair Nah Kayak gitu Nah itu mungkin Sekilas Ini ya Manfaatnya ya Tapi sebelum Sebelum Saya Buka terlalu dalam Mungkin Nah kalau belaknya Sudah ada slide nya Nah Saya minta tolong Untuk diputar ya slide nya Oke Selanjutnya Mungkin boleh Bisa kita lihat Sama-sama ya Ini Kondisi Di negara kita Oke Slide selanjutnya Di slide selanjutnya Oh Slide selanjutnya Diputar Ah Oke selanjutnya Kita lihat Sama-sama Terus 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 Kita lihat Terus Slide selanjutnya Terus 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 Selanjutnya Terus Terus Nah Selanjutnya 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 Nah Oke Oke Ketika kita Kita sudah Melihat gambar-gambar Yang tadi Barusan diputar Ya Sebenarnya ini Menjadi pertanyaan Untuk kita semua Yang melihat tadi ya Apa yang ada Di dalam pikiran kita Ketika kita melihat Kondisi lingkungan kita Seperti itu Nah Coba di next Selanjutnya Nah Tentu kita akan berpikir Bahwa lingkungan yang tadi kita lihat itu Adalah kumuh Banyak sampah Kotor Bau Tidak nyaman Nah Nah Sekarang Kita coba perhatikan Gambar berikut Nah Silahkan Selanjutnya Selanjutnya Coba Selanjutnya Ya Terus Terus Selanjutnya Ya Selanjutnya Terus 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 Nah Ketika kita lihat Tadi pemandangan yang berbeda Mungkin yang ada dalam pikiran kita Yaitu yang pertama Kita pasti bilang Itu indah Asri Bersih Nyaman Sehat Ya kan Nah oke Selanjutnya 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 Kita lihat coba Terus Selanjutnya Nah Nah ketika kita lihat Beberapa gambar Tadi ke belakang Itu ada tampilan yang berbeda-beda Mulai tampilan lingkungan yang umu Rapi Sehat Gitu kan Persepsi atau asumsi teori Kerangka berpikir Acuan atau kacamata Yang kita gunakan Untuk memandang dunia Gitu Jadi Lingkungan itu Atau Keadaan sekitar kita itu Bagaimana Kita Memandangnya Gitu Paradigma apa Yang akan kita Terapkan Gitu Bagaimana Kita bisa menerapkan itu Dengan baik Dengan cara Mengasah Pertama Itu jiwa Mengasah jiwa kita Untuk membangun Kepedulian terhadap lingkungan Kedua Kita Mengasah pikiran Selanjutnya Tubuh dan hati Nah Keempat elemen itu Kita asah Kita asah Untuk membangkitkan Kepedulian dan semangat Untuk menjaga Kelesetarian lingkungan Seperti itu Selanjutnya Bisa dilihat Bersama-sama Disini ada Piramida persepsi Yang diurutan Di atas Kita bisa Lihat Yang paling tinggi itu Apa yang kita Persepsikan Terus Di bawahnya Ada apa yang Kita lakukan Terus Di urutan Paling bawahnya Lagi ada Apa yang Kita Sedangkan Terus Apa yang Kita pikirkan Nah jadi Sebenarnya Persepsi itu Adalah kita Sendiri Yang akan Membangun Agar persepsi itu Bisa Sesuai Dengan apa yang Kita inginkan Kita harus Latih itu Nah bisa Dilihat Disitu Gambarnya Ada segitiganya Perserta urutan Urutannya ya Nah Jadi awalnya Itu yang kita pikirkan Itu berdasarkan Apa yang kita Persepsikan Seperti itu Berapa sih Persepsi itu Nah persepsi itu Adalah sebuah Proses saat individu Mengatur Dan Menginterprestasikan Kesan-kesan Sensoris mereka Guna memberikan Arti bagi Lingkungan mereka Nah perilaku individu Seringkali didasarkan Pada persepsi mereka Tentang kenyataan Bukan pada Kenyataan itu Nah Kayak gitu Oke selanjutnya Nah kita lihat Ini paradigma Perilaku yang ada Di negara kita nih Coba kita lihat Nah Selanjutnya Nah Coba Perhatikan Apakah ada Di lingkungan sekitar kita Yang melakukan hal Seperti ini Coba Selanjutnya Nah Oke Kita masuk ke upaya Pengolahan sampah Di Indonesia Selanjutnya Sebenarnya sudah banyak Ya upaya-upaya Yang dilakukan Pemerintah Terkait tentang Pengolahan sampah Yang ada di Indonesia Ini Pertama Kepidakan pengolahan sampah Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengolahan sampah Yang tadi itu Sudah dijelaskan Ya oleh Pak Sekdis Dinas lingkungan hidup Kota Tangerang Nah yang kedua Itu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengolahan sampah Rumah tangga Dan sampah sejenis rumah tangga Tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang pedoman pengolahan sampah Yang keempat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Dengan Kebijakan dan strategi nasional Pengembangan persampahan Kelima Peraturan Menteri Dengan hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelayan bulan 3R Melalui bank sampah Oke selanjutnya Bisa dilihat nanti ya Nah Ini adalah pengolahan sampah Di Indonesia Pengolahan sampah Yang ada di negara kita nih Nah Bisa kita lihat Disitu Pasal lampau Mungkin sistemnya itu Masih kumpul Angkut Buang ya kan Terus juga Mengandalkan TPA Pelayanan pemerintah Nah dampaknya apa Jumlah sampah Terus meningkat TPA cepat penuh Nah itu sistem ya Kita lakukan Di masa lampau Tapi ketika Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 Itu diterapkan Nah Bisa dilihat disitu Ada pengurangan Dan penanganan Secara ramah lingkungan Mengutamakan Pengurangan di sumber Kemandirian Di masyarakat Terus juga ada harapannya Di depan Sampah residu Berkurang Dan TPA Kita tuh menjadi Alet Panjang umur TPA ya Oke gitu Oke selanjutnya Oke Tujuan pengolahan sampah Disini bisa kita lihat Bersama ya Ada pasal 4 Undang-undang nomor 18 Tahun 2018 ya Meningkatkan Kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas lingkungan Menjadikan sampah Sebagai Sumber Terus juga Pengolahan sampah Undang-undang nomor 18 Ya kan Tahun 2008 Kita bisa lihat disini Beberapa Kedua pengolahan sampah itu Intinya baik ya Untuk masyarakat itu Tapi ini tidak akan berjalan Tapi ini tidak akan berjalan Kalau tidak ada sinergi Antara pemerintah Masyarakat Dan Perusahaan-perusahaan Swasta itu Seperti itu Makanya ini Sekali lagi Butuh peran masyarakat Juga untuk Mengurangi Produksi sampah Itu yang ada di lingkungan Oke selanjutnya Relaku peduli terhadap sampah Ini diundang-undang nomor 8 Tahun 2008 Pasal 12 Berbunyi setiap orang Wajib Mengurangi dan menangani Sampah dengan cara Berwawasan lingkungan Nah Ini benar yang dilakukan Dengan Mas Jafar Di Woyolali ini Sudah ibaratnya Mengelola sampah Dengan BSF gitu Dan kami pun berangkat Dari tanggerang itu Mengelola sampah Dengan BSF Artinya Kita utamakan adalah Proses pengelolaan sampahnya itu Jadi Sampah organiknya berkurang Terus juga Ada biokonversi Menjadi BSF Dan juga bisa digunakan Untuk pakan ternak Dan lain sebagainya Nah itu salah satu Relaku peduli terhadap sampah Seperti itu Oke selanjutnya Ada perilaku budaya Nah ini yang gak bisa kita lakukan Dengan Sekilas ya gitu Jadi ada proses Yang harus kita benar-benar lakukan lah Pertama yang mungkinnya dipaksa Kita harus dipaksa gitu Kedua kita terpaksa Akhirnya dari terpaksa kita bisa Dari bisa kita biasa Dan timbulah itu menjadi budaya Gitu Sama seperti kawan-kawan Yang awalnya itu ya Susah untuk Ibaratnya Berpola hidup 3R Misalkan Pakai kemasan sekali pakai gitu Akhirnya dipaksa untuk Ayo gitu Jangan Gunakan kemasan sekali pakai gitu kan Kita pakai Ibaratnya kemasan yang bisa itu Dipakai berulang kali gitu Nah akhirnya Nah akhirnya Karena dipaksa Terus terpaksa memakai gitu Misalkan Al sederhana yang bisa kita lakukan Di kehidupan kita Misalkan membawa Tempat minum sendiri gitu ya kan Membawa tempat minum sendiri Dipaksa Dan akhirnya terpaksa Menggunakan ya kan Dan bisa Akhirnya bisa menggunakan Dan itu menjadi biasa Dalam kehidupan sehari-hari Yang dilakukan secara berulang-ulang Di kehidupan itu Dan akhirnya itu timbul Menjadi budaya Seperti itu Oke selanjutnya Ini kita bisa lihat ya Sumber sampah ini Ada dari pemukiman Tempat-tempat umum Perkantoran Pertanian kekepunan Industri Jalan raya Peternakan Pertambangan Nah kita lihat Adanya di bagian mana Mungkin orang-orang kantor Ya berada di kantor gitu kan Atau orang yang sering Melakukan aktivitas Di tempat-tempat umum Berarti termasuk Sumber sampahnya Ada tempat-tempat umum Gitu kan Seperti itu Oke selanjutnya Oke Nah Faktor yang berpengaruh Terhadap pengolahan sampah Jumlah penduduk Juga berpengaruh Semakin banyak penduduk Semakin banyak sampah Kadang sosial dan ekonomi Semakin tinggi Kadang sosial dan ekonomi Masyarakat Semakin banyak sampah yang dibuang Terus juga kemajuan teknologi Pengolahan sampah Semakin tinggi teknologi Pengolahan sampah Maka semakin banyak sampah Yang akan diolah Nah seperti Misalkan teknologi Dengan DSF ini ya Jadi sampah organik Itu juga Bisa Semakin banyak diolah Semakin cepat juga Terolahnya gitu kan Nah biasanya Kompos itu Ya 30 hari Sekarang itu bisa 2 sampai 4 hari Bisa diolah dengan DSF itu Kayak gitu Oke selanjutnya Mungkin ini Hanya segilas ya Cara mengatasi sampah ya Kalau sampah basah Pasti ya Semua orang tahu Untuk dibikin Kompos organik Bisa diolah ulang Segalanya Dan sampah B3 Juga diolah dengan izin Nah tapi ini Kita hanya bahas Tentang Di sampah organik ya Itu dengan Berbasis maggot Gitu kan DSF Oke selanjutnya Oke Komposan sudah tahu Pasti sudah tahu Sekilas Dari kompos ini Bisa kita gunakan Kembali untuk Perkebunan kita Yang ada di Wilayah kita Gitu misalkan Seperti itu Jadi kita penggunaan Juga dengan Kupuk organik ya Kompos itu Oke selanjutnya Nah Ini mungkin Menjadi Yang jadi Pertimbangan kita Untuk Bergerak di lingkungan itu ya Pertama adalah Sampah Itu tidak Bernilai guna Nah itu harus kita ubah Menjadi sampah Adalah bahan yang Bisa bernilai guna Gitu Oke selanjutnya Nah ini udah Selanjutnya Oke selanjutnya Nah ini nanti bisa Dibaca ya Untuk kita Bergerak di lingkungan itu Kita yang perlukan adalah Kreatif dan inovasi Kayak gitu Oke bahasnya selanjutnya Oke ini untuk bacaan semua Nanti bisa kita Terangkan Berdasarkan pengalaman kita Nanti bisa kita Aplikasikan Terus Selanjutnya Oke Nah ini Dari kejadian Tindakan Kita bisa Respon ya Apa yang ada Di lingkungan kita Misalkan Di lingkungan kita Penumpukan sampahnya itu Banyak Sekali gitu Di pinggir Pinggir jalan Gitu kan Terus Kita lihat Di saluran air Banyak sampah Misalkan Nah kejadian ini Ini harus bisa kita Respon gitu Begitu juga Tidak hanya Respon Tapi kita harus juga Melakukan tindakan gitu Bisa dilihat disini Ada bagannya Ini kita juga Harus dibangi dengan Ketanggung jawab Kemampuan dan Respon cepat kita Seperti itu Selanjutnya Ini Ini bentuk Mungkin bentuk ini ya Sirkular ekonomi itu ya Nah kalau kita Bicara pengelolaan sampah Organik yang berkelanjutan Itu artinya Kita juga akan Bicara tentang Sirkular ekonomi gitu Seperti yang Dibicarakan tadi Di awal oleh Taksit CCH ya Bahwa pengelolaan Sampah dengan Magot itu Banyak sekali Manfaatnya itu Terutama ya Tentang Pengelolaan sampah Yang cepat gitu ya kan Yang awalnya itu 30 hari Dengan komposter Atau apa Ini juga Bisa Kita olah dengan Magot itu Bisa 2 sampai 4 hari Seperti itu Terus Dari pengelolaan Sampah organik itu Tidak ada yang terbuang Tidak ada yang terbuang Artinya Semua Semua Hasilnya itu Bisa terpakai gitu Mulai dari Pupuk organik cairnya Komposnya Gitu kan Terus juga Pada magotnya Gitu Itu bisa Semua kita pakai Untuk makan ternak Seperti itu Nah oke Selanjutnya Mungkin itu Gambaran sekilas ya Gambaran sekilas Dari apa yang Kami lakukan Gitu Bicara panjang Lebar mungkin Waktu ini Kurang cukup Gitu Nah mungkin itu aja Yang bisa Kami sampaikan Gitu Atau mungkin Nanti Lanjut Komoderator Gitu Silahkan Baik Terima kasih Plus Eko Tazan Adana Atas Penoporannya Bagi Para peserta Yang sudah Penasaran Boleh Melakukan Chat Dengan Format yang Ditentukan oleh Pak Adan Acara Selanjutnya Kita akan Menjak Pada Metaling Ketiga Sebelum Memulai Saya akan Mencoba Mengetahkan Resumdar Kita Mas Jafar Kita cek Sama dulu Mas Jafar Halo Oke Terima kasih Mas Jafar Selamat bergabung Sama-sama Ibu Mas Adana Sedikit Kendala Baik Tidak apa-apa Mas Jafar Untuk Para Peserta webinar Dengan Menyenang Dengan Baik-baik Karena Kita akan Dapatkan Ilmu Yang Luar biasa Sekali Dari Mas Jafar Catatan-catatan Anda Kemudian Sama Materi Kita Tentu Membuka Setiap pertanyaan Pada Ruang Chat kita Nanti Nanti akan Kita bahas Di akhir Dengan Para Mara Sunder Baik Mas Jafar Sudah Siap Memberi Bersambasi Insya Allah Yang Tentu Yang Yang Tentu 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 Berbas Sabasi Lagi Mas Jafar Sepertinya Para Pasaha Tidak Tidak Sabar Tidak 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 Pak Jawabannya, anak-anak ini juga ya Mbak tolong aku Sebagai Pusat cimbul Pusat saya Pusat saya sampaikan Bahwa Muhammad Jawabar Khairuddin ini Merupakan putra asli bala malah Lahir pada tahun 1994 Mengenai pendidikan terakhir Di Universitas 11 Maret Jurusan ilmu Dan ketahanan pangan Beliau adalah Owner dari DSF Belumani Yang berkecimpin dalam dunia Budi Belumagot selama satu setengah Tahun terakhir ini Materi Yang akan disampaikan oleh Mas Jawabar adalah pelang usaha Biokonfesi nambah organik Untuk sektor pertanian, perikanan Dan peternakan Dan kepada Yang terhormat Mas Jafar Waktu saya persilahkan Sambil menunggu Selalu dan selalu saya berikan kepada teman-teman yang ikut sama saya Atau belajar sama saya Kita sering bersama Itu adalah Kita lihat peluang Peluang masalah yang ada di sekitar kita Teman-teman Jadi ketika kita sudah dapat peluang masalah dari sekitar kita Kita akan Jadikan itu sebagai sebuah solusi Usaha Untuk sebuah Kita menjual solusi Untuk Masyarakat kita Kalau disini masalahnya di limbah Kita bisa konfesikan sebuah solusi tersebut Jadi Sebuah sesuatu yang nilai jualnya tinggi Seperti itu teman-teman Dan hari ini saya akan memaparkan sedikit sharing saja Tentang peluang usaha bioprofesi limbah organik Untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkenakan Yang selama ini sudah saya tunisi Selama kurang lebih Satu setengah tahunan lah Kayak gitu Dan coba lihat kita teman-teman Di Indonesia sekarang ini Masalahnya Kompleks teman-teman Apalagi di limbah Kayak gitu Udah di limbah Udah di perkenakan Udah di perikanan Itu kompleks sekali Dari petuan pertanian Kan kita mengenal masalah Di Kulturnya pertanahnya yang masih kimia Terus bibitnya Terus pupuk yang mahal Kayak gitu Terus di perikanan 80% dari produksi APP Masih dipegang oleh pakan Yang sekarang ini ketika Covid Import Tepung ikan Susah Jadi memberikan dampak Tepatan yang Semakin hari semakin mahal Di perkenakan Sudah sama kayak gitu Bisa di next Saya bukakan peluang usahanya Next lagi Nah ini Ini tadi saya Saya lupa perikanan teman-teman Di dunia perikanan Pertanian Pertanian sama peternakan Ini banyak sekali masalahnya Teman-teman Sehingga Apa sih korelasinya Permasalahan-permasalahan Permasalahan lingkungan tersebut Sama dengan Permasalahan perikanan Sama peternakan Ini nanti Saat kita bisa tarik Daris benang merahnya itu Kedalam Apa namanya itu Menurutnya itu Ke BSF semua Nah ini nanti kita bahas Semua dari Pertanian Perikanan Pertanakan itu Apa sih Pertaniannya BASF di dunia Pertanian Perikanan Sama peternakan itu Apa aja gitu Ready next Ibu Oke boleh lanjut Oke lanjut Oke Ini sedikit Peluang usahanya Nah ini Stop Stop Jadi Ini ada Seperti konsep Usaha Yang bisa teman-teman Gunakan Baik Budidaya BSF Ataupun Usaha yang lainnya Jadi Gimana Kita membuat Suatu usaha Yang Dia Bisa Laris Bahkan Sampai Puluhan tahun Ada Rahasianya Teman-teman Yang ini Sering banget Teman-teman Budidaya BSF itu Tidak diketahui Mereka Cuma Budidaya Abis itu Menjual Telur Atau Menjual Apa gitu Tanpa Mengetahui Masangan Kompleks Yang bisa Dia dapat Dia tangkap Untuk Sebuah Jadi usaha Yang Sangat Menjanjikan Teman-teman Baik kita Buka Buka Sekarang Ini adalah Konsep Usaha Berdasarkan Masalah Yang ada Jadi Keinginan Masalah Keinginan Keinginan Pasar Itu adalah Masalah Kita Sedangkan Produk Anda Itu Ada Solusi Bagi Keinginan Pasar Jadi Di tengah-tengah Itu Adalah Produk Anda Produk Teman-teman Itu Apa Yang Untuk Menalangi Masalah-masalah Yang ada Di Liklinan Teman-teman Bisa Jadi Masalah Di Teman-teman Adalah Di Desa Teman-teman Itu Ada Di Pertanian Bisa Jadi Di Tempat Saya Di Perikanan Karena Di Tempat Saya Ada Kamu Lele Bisa Jadi Di Tangerang Ada Permasanya Limpah Sampah Dan Juga Bisa Jadi Lain-lain Lain-lain Juga Dan Bisa Kita Kebenaran Jadi Satu Kita Kita Berisi Sebuah Solusi Kayak Gitu Disini terjadi di penjualan ketika akhirnya ini terjadi penggunaan atau interaksi dengan teman-teman jadi irisan antara kebutuhan keinginan yang masalah dan pasar itu adalah produk teman-teman, nah produknya ini bisa tetap buat dari DSS karena masalah pasarnya yang tadi yang terjadi sangat besar bisa dari pertanian, peringkangan pertengakan, karena 80% tadi adalah di makannya yang jadi masalah oke bisa dilanjut nah ini adalah data yang kebetulan saya ambil beberapa tahun lalu, ada seorang presentator juga ini sampai tahun 2006, terjadi peningkatan limbah data sampah sangat signifikan teman-teman, ini sudah 2020, luar biasa sekali kalau ini bisa jadi semua peluang, itu sekali digarep sama semua teman-teman itu bisa jadi peluang yang sama biasa di dunia usaha di Jawa Barat, ada peningkatan Jawa Timur, peningkatan Jawa Tengah, peningkatan Sumatera Utara, peningkatan DKI Jakarta, peningkatan dulu saya pernah ke Jepang ke Jepang, ke Jepang bulan April tahun lalu membawa tema magot BSF buat isai ke Jepang itu mengangkat tema ini teman-teman world disaster jadi masalah yang di dunia ini bukan lagi masalah pangan tapi masalah limbah limbah ini akan mengancam kehidupan manusia karena habitnya orang Indonesia kalau makan gak pernah habis buah sampah sembarangan ini sebuah masalah tapi kalau pola pikir kita diubah menjadi masalah tersebut jadi sebuah solusi sebuah solusi usaha ini sangat luar biasa sekali dan kita akan buka ini semua di BSF BSF itu peluang usahanya besar karena masalahnya juga besar jadi sebuah usaha ketika kita solusi untuk masalah besar otomatis peluang usahanya juga besar juga teman-teman itulah yang menjadi dasarnya saya ketika saya usaha BSF karena semua sektor kena di situ bisa dilanjut nah solusinya ini apa ini solusinya oke limbah tadi sudah dijelaskan oleh nah sumber sebelumnya limbah itu ada dua organik sama anorganik organik oke kita bisa olah jadi BSF kalau anorganik bisa kita olah jadi ekobrik atau bikin atau yang lainnya itu banyak banget apa namanya itu solusinya jadi kita sekarang bahas kepercetan konar got BSF aja sama peluang usahanya kita akan bukakan pikiran teman-teman gimana kita mengolah BSF itu jadi sebuah peluang usaha next teman-teman kalau mengenal BSF itu teman-teman pasti sudah mengenal karena yang rata-rata yang disini pasti sudah belajar BSF walaupun sederhana jadi gak perlu saya jelaskan lagi maggot BSF ini apa terus bedanya sama lalat rumah itu apa nanti mungkin bisa kita diskusikan karena ini waktunya juga mepet dan materi saya masih banyak jadi bisa di next aja ini pengenalannya tentang maggot BSF ini nah ini stop dulu ini unik juga ini fase hidup yang unik di BSF ini dibandingkan sama lalat sama serangga yang lain dia fase hidupnya cuma 7 hari dan bukan merupakan faktor penyakit jadi ketika saya usaha BSF itu dulu dicetar sama tetangga-tetangga saya itu kok lalat di di apa di apa di OOPNI gitu itu kan penyakit nah cara membuka mindset teman-teman atau apa namanya itu warga sekitar itu emang sebuah tantangan bagi pembudidaya BSF tapi seiringnya berjalan waktu satu tahun itu mereka langsung mulai welcome bahkan sekarang saya akan menggerakkan di desa saya itu untuk maggot ya gitu boleh next kemampuan melalap sampahnya ini yang diciptakan Allah untuk mengurai limbah di apa di TPA-TPA maggot itu pengurahan limbahnya itu kenapa beda sama belatung belatung itu bukan pengurai teman-teman tapi maggot ini pengurai dia memakan dan juga diurekan bahkan enzim makannya itu bisa meningkatkan apa yang dia makan itu nutrisinya bisa meningkat kayak gitu ini mungkin gak dilihat dari kalau teman-teman lihat ini sebuah kasus yang langka juga jadi kita bikin maggot dari pakannya itu bungkil sawit bungkil sawit itu ada protein lemak dan karbon lain-lainnya oke kita pakai itu hal yang aneh kasgotnya itu ketika kita labkan nutrisinya malah pada naik dan ada suatu kasus kita coba ke uji lele dari kasgot itu malah lelenya itu mau makan sama kasgotnya itu jadi ini sesuatu yang harus kita riset juga kenapa maggot malah bisa meningkatkan kadar nutrisi untuk yang dimakan gitu tapi untuk beberapa kasus tertentu ini teman-teman tapi gak semuanya itu yang unik lah istilahnya kita masih perlu banyak belajar apa yang bisa kita gali dari maggot BSF tersebut next ibu oke siklus hidup gak perlu ya kita jelaskan ini siklus hidup ini sangat-sangat banyak ditemukan di internet tapi kalau di ini ya penting ya teman tapi kalau di dunia usaha siklus hidup ini bukan siklus hidupnya yang diperhatikan tapi siklus keberlangsungan perputarannya kita bisa membuat 50 kilo per hari rutin setiap hari sampai 100 hari rutin 100 kilo sampai 50 kilo per hari rutin itu namanya siklus sudah berjalan yang ini yang kita susah di Indonesia ini susah perlu adanya kedisiplinan perlu adanya etos kerja perlu adanya riset perlu adanya banyak hal yang mempengaruhinya dan setiap tempat itu beda-beda jadi kayak gitu ini sama-sama kita belajar di Boyolali mungkin beda sama Tangerang di Boyolali mungkin beda sama Bandung Boyolali beda sama Jogja tapi yang perlu kita amati adalah keberlangsungan siklus perputarannya kalau siklus itu yang kita perhatikan itu anak kecil aja bisa yang susah itu ada menjaga siklus panen kita siklus prepupa kita siklus telur kita itu yang susah tapi nanti kita akan diskusi lagi gimana cara-caranya tip-tip-tip kayak gitu oke lanjut nah ini manfaat maggot BSF selain sebagai solusi cerdas pemasalan sampah Indonesia ini di dunia pertanakan sama pertanian sangat-sangat luar biasa peluangnya bahkan ada beberapa pengusaha itu maggotnya nggak perlu nggak dijual yang dia jual adalah POC-nya yang dijual adalah asam aminonya yang dijual adalah ekstraksinya yang dijual adalah mikroba yang ada di dalam maggot tersebut bahkan maggot tersebut kaya akan mikroba yang baik untuk pertanian-pertanian kemarin itu nyoba ke beberapa ternak bebek sama entot itu pertumbuhannya luar biasa sekali dibanding dengan pakan pabrikan nah ini sebuah yang sesuatu yang harus kita cerna sesuatu yang harus kita amati gimana ini menjadikan peluang usaha untuk teman-teman semua kayak gitu oke lanjut nah ini saya sedikit mengutip dari profesor di ITB kenapa lalat BSF ini bisa dijadikan banyak turunan nah ini yang pertanyaan tanya ke saya banyak kok produksi produk boyolali kok banyak banget ya ada asam amino ada probiotik ada ini ada itu ada ini ada itu padahal yang mengolah saya sendiri sebagai apa namanya itu otaknya kenapa bisa mas gitu ya kita belajar gimana caranya kita lihat kandungan nutrisi yang ada di lemagotnya oke di protein kita bisa diaplikasikan untuk makan ternak di lemak bisa buat biodiesel di carbohydrate-nya bisa untuk makan juga dan kitosan sama kitin bisa juga digunakan untuk bahan karena saya ilmu pangan ibu teman-teman saya ilmu pangan ilmu teknologi pangan jadi kitin sama kitosan itu sangat-sangat dicari oleh perusahaan bahkan ini ada di kulit magot luar biasa teman-teman karena buat apa kitin sama kitosan itu dia sebagai antibakteria untuk suatu bahan makanan dan juga sebagai pengganti plastik jadi edible film jadi pembungkus plastik yang bisa di reduce kayak gitu jadi ini sangat luar biasa kalau kita bisa menelakah lebih dalam lebih dalam lagi kita bisa mengaplikasikannya bahkan sampai ke tingkat food grade di dunia bahkan dari sampah bisa jadi food grade itu sesuatu yang luar biasa oke lanjut ibu next nah ini kitosan tadi ya teman-teman biasanya perusahaan ngambilnya dari mana dari cangkang udang sama cangkang kepiting sebelumnya ibu dari cangkang udang sama cangkang kepiting dan dimana kitosan bisa kita temui di magot ini adalah di cangkang prepupanya kalau teman-teman bisa ekstraksi dan buat edible film itu jadi sebuah terobosan di dunia pangan karena itu akan jadi pengganti pengganti plastik teman-teman jadi insya Allah ntar suatu saat itu bisa semua pangan semua kemasan itu semua dari jenis kitosan lebih hanya kitin sama kitosan itu adalah dia ada senyawa antibakterianya ini adalah yang mengapa yang membuat magot itu gak ada bakterinya yang ada di dalamnya gak ada bakteri pantogennya adanya bakteri yang support ke dalam sistem penjenaan buat hewan bisa di next ibu nah ini biodiesel biodiesel itu turunannya jadi abis ini akan saya jelaskan gimana alur projek magot itu seperti apa next ibu nah ini teman-teman jadi mungkin teman-teman bisa mendalami ini alur projek gimana magot itu bisa teman-teman budidayakan terus perputarannya kayak gimana ini dari perkebunan sawit sawit diambil minyak kelapanya dan bunggil kernelnya itu buat pakan hewan nah kotorannya dari hewan tersebut kohennya bisa juga jadi di biokonfensikan jadi pupuk dan outputnya jadi larva kering ya ibu dan apa pupuk cairnya dan lain-lainnya bisa kita ubah jadi pupuk buat pertanian di next lagi ada saya kasih contoh lagi beberapa ini ini sama kayak tadi tapi ini bunggilnya kalau yang untuk apa larva kering skala ekspor itu pakenya bunggil sawit makhluknya tadi diubah jadi pakan maggotnya bukan untuk pakan hewannya jadi kalau kita bicara sama ekspor kenapa ekspor maggot itu harus pakai bunggil ini saya buka karena itu kestabilan kestabilan nutrisi yang ada di bunggil sawit itu jadi menjadikan pihak ekspor dia tahu kenapa maggotnya ekspor itu sebenarnya untuk rasum di sana teman-teman untuk buat bahan rasuman apa namanya itu bahan makan ternak bisa untuk pet shop atau lainnya dan kalau kita merasum suatu pakan itu harus butuh data valid atau data protein yang tidak berubah-ubah kalau kita pakannya masih limbah sampah dan lain-lainnya itu masih berubah-ubah ini kita bicara untuk skala ekspor ya jadi kalau untuk biokonversi limbah beda lagi ceritanya tapi kalau ekspor emang standarnya proteinnya harus sama terus the next ibu nah ini dari pagi hampir sama ntar PPT-nya akan saya share juga next nah ini sebuah konsep yang saya buat untuk kota saya dari buat sebenarnya teman-teman bisa kalau gak punya lahan gak punya apa-apa itu kita menjelaskan konsep usaha itu bisa juga gimana semua konsep usaha itu bisa berdilai jual tinggi karena kita memberikan solusi untuk sebuah masalah yang besar next ibu ini konsepannya dari maggot jadi sebuah output untuk permasalahan lingkungan untuk permasalahan patan untuk permasalahan pertanian jadi dari satu masalah besar di Indonesia menjadi sebuah solusi yang luar biasa buat Indonesia dan ini teman-teman tanggerang dari bak budi dan lainnya udah menerapkannya itu war biasa sekali itu sebuah percontohan buat kota-kota saya juga kota teman-teman juga dimana pengolahan limbah itu bisa sangat cepat dengan menggunakan nambat BASF dan outputnya jadi produk-produk yang war biasa kayak gitu dan bahkan kalau kita telah lebih dalam lagi kita bisa lebih dan lebih lagi untuk apa mengextraksinya dari asam aminonya dari enzimnya dari lainnya itu bisa dijual diberikan juga untuk next ini sedikit dapat dari teman juga ini ini konsepan farm four in one ini di atasnya ada apa namanya itu ada hidroponik bawahnya ayam petelur bawahnya magut bawahnya lagi adalah perikanan jadi kita ternak empat tapi dapat semua magutnya bisa untuk pakan ayam petelur bisa buat pakan ikannya dan dari POC-nya bisa buat hidroponik ini masuknya ke akuaponik ini dari ikannya naik ke akuaponik kayak gitu bisa di next teman-teman nah ini saya kemarin sedikit cerita-cerita ini membawa tema magut ke Jepang ke Hokkaido Jepang dari saya yang awalnya diremehkan karena usahanya sampah dan lain-lain jadi kita membuahkan hasil prestasi di luar sana itu ide-ide seperti kita kita itu sangat-sangat luar biasa di prestasi di luar sana di conference dari 25 negara saya membawa menang prestasi juga dari best speaker juga best innovation juga dan itu semua bisa membuka wawasan teman-teman untuk gak usah ragu ini itu peluangnya besar karena masalahnya besar peluangnya juga besar jadi saya yang anak muda yang masih belajar juga bisa pasti teman-teman lebih dari bisa kayak gitu dan yang satunya adalah kemarin business matching and industrial di Jakarta kita ditemukan sama usaha merusuan China dan lain-lainnya untuk mereka aja apresiasi tentang inovasi-inovasi yang berbau green hole kayak gini apalagi kita harus bergerak tepat kalau enggak beberapa negara sudah mau datang ke Indonesia untuk belajar magut itu banyak sekali teman-teman kita jangan sampai tertinggal bisa di next nah ini riset beberapa riset saya jadi kita ngomong enggak asal ngomong POC dari magut itu sama pupuk dari magut itu luar biasa untuk lahan pertanian kalau teman-teman bisa memproduksinya dan bisa dijual salah satu pertanian itu sangat membantu sekali di dunia pertanian kita jual jangan harga mahal-mahal teman-teman kita jual dengan harga murah 20 ribu aja kita dapat banyak hal yang kita bisa jual dari magutnya dari kasgotnya dari pupuknya jadi satu tembak usaha dapat kenal semua di next teman-teman nah ini juga salah satu risetnya dan lain-lainnya sangat luar biasa sekali pupuk magut ini bahkan saya yang enggak bisa berkebun aja sekali pakai langsung berbuah sama tomat saya enggak pernah belajar tani teman-teman tapi kalau pakai pupuk kasgot enggak tahu kenapa bisa aja gitu subur banget gitu kayak gitu jadi ini peluang usaha juga buat teman-teman next juga lagi nah ini buat hidroponik juga bisa pupuk cairnya jadi peluang usahanya juga melebar ke arah hidroponik kayak gitu next untuk lele apa lagi wah ini sangat luar biasa ini peluangnya pakan lambat untuk lele ini next lagi untuk bebek petelur sama pedaging juga luar biasa ntar kuningannya jadi oran untuk ayam persepatannya juga luar biasa nah ini salah satu next enggak apa-apa tadi adalah produk-produk saya di next nah ini produk-produk saya dari mabat kering biopit ada asam amino ada pupuk cair ada probiotik dan lain-lainnya jadi jangan anggap remeh limbah limbah bisa jadi sebuah produk keren juga dengan memanfaatkan teknologi mikrobakter kayak gitu next nah ini biofeed kita yang kemarin sempat banyak tender untuk dipegang brandnya untuk di buat pemasarannya banyak teman-teman dari komunitas burung poi dan lain-lain WA saya mas saya mau pegang Jakarta mas mau megang Jogja untuk produknya mas mulai banget next lagi nah ini sampah organik sampah non-organik kita kita bantu bumi ini untuk bersih lagi ya teman-teman karena dengan adanya inovasi biomasin dari magot ini mengurai sampah itu jadi mudah kita bisa mulai dari dapur dari desa kita sendiri dari manapun itu bisa kita mulai asalkan ada masalah pasti ada solusinya next terakhir dari saya nah ini dari Nelson Mandera vision without action is many dream action without vision without time vision without action can change the world jadi kalau kita cuma melihat tanpa action kita gak akan dapat mengubah dunia kita harus action segera terima kasih dari saya mungkin nanti ada pertanyaan diskusi bisa kita jawab bareng-bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih mas Jafar atas paparannya yang luar biasa kita mungkin pemahaman baru tentang apa itu magot apakah sama dengan lalat-lalat lainnya gitu ya ternyata tadi sudah dijelaskan oleh mas Jafar intinya adalah bahwa ketika kita mau melakukan pengolahan budidaya magot ini yang terutama adalah tentu pengolahan di sumber ya mas ya bahwa magot ini membutuhkan bahan baku sampah atau limbah organik yang mungkin selama ini kita tidak alcuhkan gitu ya hanya kita buang dan mungkin hanya kita kompostkan secara konvensional dimana mungkin untuk highlight-nya hari ini adalah bahwa dinas lingkungan hidup kota Tanggerang selama ini mengembangkan pengomposan dengan metode konvensional dengan waktu sekitar 3-4 bulan sementara tadi kita dengar dengan metode magot ini ternyata pengolahan sampah organik ini hanya berlangsung hitungan hari bahkan ya mas ya baik ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk sementara mungkin saya persilahkan mas Jafar untuk istirahat dulu sebentar ini ada sudah ada pertanyaan yang masuk yang ditujukan kepada Pak Budi Wahyudi selaku sekretaris dinas lingkungan hidup pertanyaan yang pertama adalah apakah pemerintah kota Tanggerang bisa memfasilitasi pelatihan magot secara offline kemudian yang kedua adalah apakah pengolahan sampah dengan magot ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat mengga kepada Pak Budi langsung dijawab baik terima kasih terima kasih banyak luar biasa dan tolong sedikitnya ditampilkan jadi peserta ya saya mau lihat juga pesertanya ya dileparkan Pak santai aja itu close peraturan saya saya jawabnya buat dulu ya ya saya sebelumnya sudah ikut webinarnya mas Jafar nih teman-teman yang mengikut semua tapi itu tadi ilmunya belum keluar disini dikeluarin semua tuh luar biasa mas Jafar terima kasih banyak Jazakallah Aaron jadi sudah banyak itu pengetahuan teman-teman dapat dan peserta ini sebagian besar itu sudah memahami soal magot sebetulnya maka pertanyaannya sedikit jadi alkisahnya webinar ini kita buat ini ada pertanyaan ke kami ke dinasional hidup apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan kedua apakah ada pelatihan offline ya untuk apa pelatihan magot jadi bisa kami informasikan bahwa saat ini sudah ada empat kelompok masyarakat yang mengelola magot di kota Tangerang ya mengelola magot di kota Tangerang dan itu kami bimbing ya malah bibitnya telur yang sudah menetas kita bantu ya asal masyarakatnya mau untuk mengikuti apa ya atau menjalankan pengolahan sampah melalui biokonversi magot BSF nah di minggu yang lalu banyak sekali permintaan sebetulnya dari kelompok-kelompok masyarakat makanya kita buat webinar supaya informasi ini bisa kita sampaikan secara masif dan cepat untuk diketahui teman-teman bahwa setelah ini yang mendaftar melalui link itu datanya insyaallah akan kami kelompokkan untuk yang di kota Tangerang maupun yang di luar kota Tangerang monggo kita kelompok menjadi grup dan saya mau kesedihan mas Jafar nanti untuk menjadi pembina kita ya untuk kita tindak lanjuti ya kita tindak lanjuti apakah nanti bentuknya bisa menjadi kunjungan tefam sambil pelatihan jadi magot ini lebih cepat kalau kita praktek sebetulnya daripada kita tutorial offline on class ya saya yakin kalau di langsung ke ITF kami Intermediate Transfer Facility kami di Jati Uwung atau ke kelompok-kelompok masyarakat yang sudah di kota Tangerang saat ini sudah ada empat ada di Gebang Raya ada di Paburan Tumpeng Komplek Benua Indah kemudian ada di Kelurahan Suka Asih Suka Asih senyum-senyum siap-siap nanti menjadi sampling kemudian di dalam persiapan itu ada di Kelurahan Bugel untuk yang warga kota Tangerang jadi ini materi sudah ada teman-teman tolong dipahami aja dulu dibaca dulu nanti kita aplikatif tapi nanti di closing statement saya akan berikan rumus-rumus how to start untuk dalam mengelola maggot ini jadi dari pertanyaan tadi bahwa apakah pelatihannya nanti ada ya insyaallah ada tapi ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini dulu dan sarana webinar ini adalah sarana untuk kita bisa mendapatkan informasi dulu lebih awal secara bersama-sama secara masif dan insyaallah kami bimbing sampai siklusnya terjadi jadi kita menggunakan maggot untuk biokonversi sampah ini tadi sudah disampaikan oleh mas Japat bahwa menjaga sustainable mulai dari prepupa menjadi pupa dia bertelur itu sisi-sisi yang cukup berat ya perlu ketelitian perlu ketekunan dan insyaallah dinas lingkungan hidup kota Tangerang akan mendampingi sampai semua teman-teman tempuh untuk membuat tiklus atau menjalankan biokonversi sampah melalui maggot ya sementara itu dulu silahkan baik terima kasih jadi boleh kalau saya simpulkan bahwa dinas lingkungan hidup atas tindak lanjut dari acara webinar pada pagi hari ini akan membentuk grup WhatsApp ya Pak ya grup WhatsApp kami kelompokan menjadi peserta dari kota Tanggerang dan non-kota Tanggerang kemungkinan untuk peserta non-kota Tanggerang kita akan terus pendampingan melalui online gitu ya sementara untuk peserta dari kota Tanggerang kami akan melanjutkan pelatihan mungkin ya Pak ya untuk selanjutnya pelatihan secara offline dan bimbingan tentu tetap secara online dengan Mas Jafar karena Mas Jafar ini berada di Boyolali sebagai pembina ke depan kemudian apakah pengolahan sampah tadi Pak sudah disosialisasikan hari ini adalah salah satunya ya Pak ya bahwa kami sudah memulai mensosialisasikan pengolahan sampah organik melalui Magot BSF ini kepada masyarakat luar baik ini banyak pertanyaan untuk Mas Jafar mohon Mas Jafar di unmute dulu Mas Jafar ini beberapa pertanyaan yang sudah saya rekap oleh teman-teman admin yang pertama adalah apakah sudah ada analisis kandungan gizi Magot karena apakah bisa digunakan untuk pakan hewan apa saja gitu kan mungkin bisa ditambahkan nanti dosisnya seperti apa mungkin juga adakah pro dan kontra atau mungkin hal-hal yang perlu dijadikan perhatian khusus ketika Magot ini kita berikan kepada pakan ternak gitu ya monggo Mas Jafar oke terima kasih pertanyaannya teman-teman ini ini emang sering banget ditanyakan sama teman-teman apalagi ini emang benar harus kita jelaskan dulu semuanya untuk tadi gak sembarangan kita ngasih pakan Magot itu juga harus ada latar belakangnya harus ada secara keteriannya gitu jadi banyak di luar sana ngasih pakan Magot bisa kok buat semuanya bus-bus-bus kayak gitu gak ada takarannya itu juga salah satu hal yang salah kayak gitu semua ada takarannya semua ada aturannya kayak gitu karena kita tahu sendiri Magot itu adalah basisnya ada protein sama lemak belum ada karbonnya belum ada lainnya jadi harus ada supply substitusi dari bahan yang lainnya dan untuk proksimat Magot itu sebenarnya udah ada banyak beredar tapi ini yang mempengaruhi adalah pakannya jadi pakan bungkil sama pakan limba sayur sama pakan limba rumah tangga tentu saja ntar kalau di proksimat beda kenapa beda? karena yang dimakan ya sumbernya bukan protein aja ada karbon dan lain-lainnya padahal Magot mencernanya yang disimpan ada proteinnya kalau ingin teman-teman ingin buka referensi pakan dan lain-lainnya bisa baca-baca jurnal ntar saya share di apa? di grup kalau ada grupnya ntar saya share kalau ada bukunya saya kasih ntar teman-teman bisa baca disitu kalau pakan A ntar proteinnya berapa? kalau pakan B ntar proteinnya berapa? kalau pakan C ntar proteinnya berapa? itu beda-beda tapi yang saya tahu minimal protein di Magot itu 35 dengan pakan-pakan yang limbah-limbah biasanya itu sudah luar biasa tinggi kalau untuk pakan ternak bahkan untuk ungas itu cuma butuh 21% protein untuk ikan mungkin 31-32 protein sudah cukup jadi sebenarnya ungas dan ternak lain itu tidak butuh protein yang tinggi-tinggi sampai 50-60 itu tidak perlu jadi sesuai takaran tubuhnya masing-masing sama jenisnya saja ada kalau untuk kasih pakan kita harus tahu tabel grafik pertumbuhan protein yang ada di Magot itu di umur 6 itu emang tinggi 6 hari 6 dolar itu tinggi paling kecil itu BFB Magot itu tinggi sekitar 50%an kalau saya lihat tapi ke-15 itu turun menjadi sekitar 40-35-30 ketika prepupa dan lain-lainnya antar turun lagi nanti ada naik lagi disitu ada grafiknya kayak gitu ini emang teman-teman yang pembudidaya emang harus jujur-jujuran kalau disini ngasih ke peternak ikan apalagi koi ini rawan sekali teman-teman peternak koi dikasih umur yang 18-21 yang mau prepupa koi tidak bisa cerna nah itu timbul kematian di ikan karena kita ketahui di kulit Magot ada kitinnya yang keras dan susah dicerna oleh hewan ikan kayak gitu jadi kalau teman-teman ngasih pembeli penjualannya harus jujur jangan dikasih umur tua untuk pakan ikan makanya kalau saya konsumen saya tanya untuk pakan apa Bapak untuk pakan ayam oh yaudah ini gak apa-apa umurnya segini jujur kebanyakan orang di Indonesia itu was dipakani Magot umur berapa magotnya ini sesuatu mindset yang salah di teman-teman pembudidaya juga kadang umur tua dijual kayak gitu kan kasihan peternaknya kayak gitu jadi ini harus dipahami bang bener-bener banget peternak peternak sama pembudidaya yang selanjutnya itu tadi ya apa pakem-pakemnya untuk kasih pakan ikan dan ayam dan uang gas baik terima kasih Mas Jafar jelas banget ya baik sebelum kita melanjutkan pada sesi tanya jawab selanjutnya Bapak Wali Kota sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan mungkin sepatah dua patah kata dan arahan kepada kita semua terutama pada masyarakat Kota Tanggerang kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Tanggerang Bapak Arief Erwisman Syah kami persilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Salam sejahtera semuanya salam sukses peternak magot gitu ya teman-teman dinas LH yang saya banggakan para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan semua para peserta webinar ini ya tentunya saya atas nama pribadi sebenarnya dan pemerintah Kota Tanggerang menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman dinas LH lingkungan hidup dalam mengembangkan budidaya magot untuk mengurangi sampah ya terutama sampah-sampah organik ya karena di Kota Tanggerang ini memang yang kita hadapi sekarang ini kondisinya sampah itu seharinya gak kurang dari 1.400 ton dan mungkin 40 persennya adalah organik jadi ketika kemarin saya melihat budidaya budidaya magot yang dilaksanakan oleh teman-teman LH tentunya saya sangat mengapresiasi dan saya merasakan langsung begitu karena sekarang di rumah ikan dan burung saya juga makan dari hasil ternakan magot LH dan Alhamdulillah dan Alhamdulillah ikut tumbuh subur ya mereka-mereka semua tetap termasuk kemarin ada ayah saya ternak lele kita kasih juga magotnya dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif di tengah wabah pandemi COVID-19 bagaimana kita mampu berinovasi berkontribusi terhadap lingkungan baik dalam pengurangan sampah maupun pemanfaatan budidaya magot untuk kesejahteraan masyarakat karena pastinya akan mengurangi beban dalam kebutuhan operasional yang khususnya ternak ikan dan unggas dan sekali lagi saya rasa pada kesempatan ini mudah-mudahan ini juga membuka wawasan kita semua khususnya teman-teman yang ikut dalam webinar ini bagaimana kita mampu mengaktualisasikan jadi mengamalkan pengalaman-pengalaman narasumber agar kita bisa kembangkan sehingga nantinya kita ini bisa menjadi bagian dari solusi di Indonesia bagaimana mampu mengurangi sampah dan juga meningkatkan budidaya ternak kita khususnya untuk ikan dan unggas rasanya itu yang bisa saya sampaikan saya sebenarnya pengen ikut dari awal pengen ikut nyimak pengen ikut denger ini mohon maaf ada di penghujung karena memang tadi ada beberapa agenda yang berubah jadwalnya tapi saya berharap semua tetap semangat dalam mengikuti kegiatan webinar dan mudah-mudahan nanti saya bisa berkunjung ke tempat-tempat teman-teman untuk melihat bagaimana budidaya magot bisa kita kembangkan di kota Tangerang menjadi bagian dari alternatif solusi bagaimana kita mampu mengurangi sampah organik itu saja yang bisa saya sampaikan terus semangat dan bangga menjadi bagian dari kota Tangerang dari kota Tangerang untuk Indonesia Tangerang ayo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian para peserta webinar BSF magot hari ini baru saja disampaikan sambutan dan harapan dari bapak wali kota Tangerang terhadap acara hari ini bahwa tadi telah disampaikan produksi sampah kota Tangerang kurang lebih 1400 ton per hari dan 40-60 persennya adalah sampah organik yang itu merupakan peluang bagi kita semua jika diolah dengan menggunakan salah satunya dengan magot BSF ini tentu ini menjadi peluang yang luar biasa bagi kita semua ilmu hari ini dari para narasumber akan kita teruskan melalui sesi tanya jawab mohon izin Pak Wali Kota kepada Mas Jafar kami akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke dalam web chat kami terutama ini banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Mas Jafar pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu dipersiapkan untuk budidaya magot skala rumah tangga ini skala rumah tangga apa saja baik saya bacakan dulu ya Mas Jafar beberapa pertanyaan apa yang perlu dipersiapkan untuk budidaya magot skala rumah tangga kemudian bagaimana cara memberi makan magot agar tidak bau dan becek bagaimana jadwal pemberian makannya dan berapa banyak itu juga pertanyaan selanjutnya kemudian pertanyaan ketiga bagaimana segi daya magot ditinjau dari segi kesehatan nah tentu ini mungkin tadi ketika menyimak belum menyimak secara sempurna apa perbedaan antara magot lat-magot dan lat yang lainnya karena dikhawatirkan menjadi faktor penyakit gitu Mas mungkin kemudian pertanyaan yang keempat adalah fokus yang dilakukan apakah pengembang biakan magot atau pengolahan sampah organiknya ini ya terkait mungkin tadi karena magot ini sumber makannya adalah sampah organik ataukah bisa keduanya atau kita fokus pada salah satu saja gitu kan pengembang biakan magot fokus pada siklus tadi ataukah pada pengolahan sampah organiknya pertanyaan selanjutnya adalah dimana dimana saja hasil budaya magot bisa dijual nah terkait tadi peluang ya yang disampaikan oleh Mas Jafar bahwa budaya magot ini bisa variannya bisa mengisi gitu ya mengisi pada peternakan pertanian dan perikanan monggo mas lima pertanyaan dulu kita bahas untuk selanjutnya kepada masih ada banyak mas ini masih ada enam menunggu pertanyaan kita lima belas menit lagi mungkin kita buka pertanyaan monggo mas Mas Jafar menjawab di pertanyaan waktu di pertanyaan terima kasih Ibu yang pertama tadi budidaya skala rumah tangga ya ini yang memang saya galangkan di apa Ibu-Ibu PKK di tempat saya ataupun tempat lainnya ini sangat luar biasa sekali karena Ibu-Ibu PKK ini sebuah potensial yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan dari kalau bisa sampah itu bukan keluar gak akan ada yang keluar dari desa kayak gitu Ibu denger ya son saya nyala jelas mas insya Allah jelas dari situ apa sih yang bisa diterapkan di rumah tangga budidaya gimana gitu kalau yang saya terapkan adalah mereka mereka cukup menyediakan nampan ukuran yang abu-abu kayak gitu abu-abu kayak gitu Ibu ukuran nampannya itu sekitar 46 x 60 kalau gak salah merknya adalah Eagle itu bisa teman-teman beli di masa itu kita kasihkan baby doll umur 6 hari karena Ibu-Ibu mungkin gak bisa cara menetasannya tapi kalau itu Ibu mau menetaskannya dan lain-lain nanti saya feedback lagi ke belakang tapi ini saya jelaskan ke teknis budidaya skala rumah tangganya kalau skala rumah tangga di dapur itu cukup menyediakan nampan sama beli baby doll aja yang umurnya masih muda 7 hari habis itu setiap hari Ibu-Ibu cukup memberikan sisa nasi sisa sayur atau sisa lainnya ke dalam situ setelah umur 15-16 hari bisa dibalikan lagi ke peternak maggotnya kayak gitu bisa dijual tapi kalau untuk skala rumah tangga yang untuk produksi atau untuk budidaya sendiri otomatis Ibu harus punya tempat lalat sama tempat konetasan sama apa namanya itu sama tempat pengembang biakan ya sama kayak budidaya besar tapi diperkecil kayak gitu dan otomatis kita harus feedback pakannya harus tersedia apa aja pakannya apakah cukup untuk dari skala dapur ataukah bisa joinan dari beberapa warga sampahnya bisa diambil kayak gitu tetap yang paling utama adalah makannya limbahnya kayak gitu oke lanjut pertanyaan kedua pertanyaan kedua bagaimana cara tadi udah ya cara memberi makan maggot agar tidak bau dan becek mas oke ini penting banget ini para bubidaya maggot nih biar gak di komplain warga gak di protes gak di demo atau lah apalah itu biar mereka semua juga menikmatinya hasilnya kayak gimana gitu itu ini kita kalau limbah lebih baik kalau saya itu di fermentasi kita bisa buat bakterinya itu dari maggotnya juga jadi maggotnya jangan jangan cuma dijual kita bisa ekstraksi bakteri-bakteri baik yang ada di dalam situ kayak gitu jadi apa pakannya di fermentasi dulu kalau bisa digiling di fermentasi terus ada saringannya harusnya ini tak gambar sih tapi gak apa-apa itu airnya ditiriskan pakannya di fermentasi pakai rumusannya bisa 1-10 mili bakteri dicampur sama 250 mili gram diaduk rata ditambah sama air 500 mili ditambah dedak 100 gram dicampur rata itu untuk 30 kilo itu bisa untuk mereduksi bau yang tidak enak kayak gitu untuk pesan nomor 3 baik-baik mungkin nanti bisa dijelaskan nanti di grup WA lebih lanjut ya mas terkait formulasi tadi insyaallah insyaallah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana efek budidaya magot ditinjau dari segi kesehatan mas mungkin ini ada kekhawatiran terkait lalat itu identik dengan sektor penyakit gitu monggo mas sebenarnya magot itu adalah magot hewan paling bersih bu dia itu diciptakan untuk dari luarnya bersih dari dalamnya bersih dan dia mengurai sesuatu hal yang tidak baik kayak filter penyakit itu bisa diure dengan magot yang menjadikannya tidak bersih dan berdampak ke lingkungan adalah cara pemberian pakannya cara pemberian pakan sama penimbunan limbahnya yang tidak rapi dengan manajemen pakannya yang salah itulah yang menjadi dampak penyakit untuk lingkungan dari situ semua kita bisa meminialisir dengan cara kita di fermentasi dan juga kita pakai sistem vivo freeze in freeze out atau apa namanya itu sampahnya hari itu juga harus habis jangan ada penimbunan sampah di sekitar budidaya magot jadi pada dasarnya kalau magotnya itu adalah bersih yang menjadikan kotor adalah manusianya sendiri terima kasih baik gitu ya berarti ternyata magot itu tidak menjadi kekhawatiran kita ya mas ya intinya adalah bagaimana kita harus menerapkan tetap pola hidup bersih dan pengaturan yang baik ya mas ya untuk kandang dan lain sebagainya juga terhadap bahan baku untuk magot sendiri ya mas ya oke pertanyaan selanjutnya adalah tadi mas kegiatan budidaya magot ini difokuskan untuk pengembang biakan ataukah pengolahan sampah organik atau keduanya justru monggo mas dijelaskan kalau kita budidaya magot ya otomatis kita dapat kedua-duanya ibu jadi dari sampahnya juga terorei dari budidayanya juga terorei itu tidak bisa dipisahkan karena sumber pakanya adalah limbahnya jadi kalau limbahnya itu kita orei kita juga otomatis budidaya magotnya kayak gitu jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan baik-baik jadi two in one ya mas ya kita mengolah sampah organik juga sekaligus langsung kita mendapatkan plus ini adalah pengembang biakan magot ya mas ya jadi kita mendapatkan produk yang baik gitu ya untuk peternakan untuk perikanan tapi juga kita menyelesaikan permasalahan sampah baik pertanyaan selanjutnya adalah dimana saja hasil budidaya magot ini bisa dijual pertanyaannya ini unik ini sebenarnya tidak dimana saja tapi untuk siapa saja jadi untuk siapa saja produk magot ini bisa kita jual ini adalah untuk yang tadi saya bahas di slide pertama pasar kedua adalah untuk siapa yang apa menderita permasalahan dipakan ditumpuk dan di lainnya jadi untuk pertanian perikanan peternakan itu semua adalah sektor yang sangat basah untuk kita pasarkan di situ kita kita gak perlu cari tahu gimana cara menjualnya mas kita cukup budidaya dan kita berhasil satu siklus itu ntar akan banyak datang pembeli-pembeli kenapa harus satu siklus karena peternak itu butuhnya itu adalah kepastian pakan bukan satu kali beli 100 kilo tapi besoknya gak ada itu gak bisa dijaga kayak istilahnya kayak gitu jadi jadi ini salah satu hal yang sering saya bilang satu kilo satu kilo magot sama 100 ton magot lebih laku mana otomatis lebih laku 100 ton magot karena dibutuhkannya skala besar peternak-peternak kita itu jadi yang datang itu bukan peternak skala-peternak sekecil aja skala besar juga butuh kepastian pakan yang kontinu nah ini ada pemerintah tanggerang dengan komunitas-komunitas magot yang ada ini bisa jadi suatu komunitas gak perlu lagi lah jual-jual kemana-mana cukup satu dikumpulkan kita jual ke pengepul besar maksudnya ke peternak yang besar yang butuh kayak gitu ini sangat luar biasa sekali kalau magot itu gak bisa jalan sendiri harusnya kita jalannya kompo kayak gitu ini itu Ibu jadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ada enam pertanyaan lanjutan mas yang pertama adalah bagaimana cara pemanfaatan magot untuk kelapa sawit yang kedua bagaimana cara budidaya magot jika lokasi atasnya ada ternak ayam petelur nah ini juga menarik kemudian pertanyaan ketiga bagaimana cara menghasilkan biodiesel dari lemak magot wah ini sudah dirifat produk ini kemudian selanjutnya adalah apakah budidaya magot ini bisa berkelanjutan sehingga tidak ada booming sementara ini ya kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara pembuatan produk kosmetik dari bahan baku magot banggo mas ini sudah lebih menjurus nih oke yang satu yang apa namanya itu berkaitan sama bungil sawit ya teman-teman ini ini tuh sangat peluang banget bagi teman-teman yang ada di Sumatera sekitarnya jadi bungil sawit itu yang diserah cuma limbah yang berserahkan di samping-samping jalan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk pakan magot itu jadi itu sangat luar biasa sekali dan ini kenapa sekarang biosycle terus farm-farm yang sekalanya industri itu pakainya bungil sawit itu karena untuk menembus pasaran ekspor tadi jadi teman-teman bisa manfaatkan bungil sawit oke lah bungil sawit kalau datang ke Jawa mungkin harganya mahal sekitar 1800-2000an tapi kalau bungil sawit di Sumatera dan lainnya itu hampir 300 rupiah aja udah bagus itu sebuah peluang besar banget bagi teman-teman di Sumatera dan lain-lainnya untuk pengolahan limbah bungil sawit asalkan praktek magotnya udah bener pakan apa aja insya Allah bener buat teman-teman jadi itu ya untuk yang kedua tadi apa Ibu? yang kedua tadi adalah bagaimana cara budidaya magot jika lokasi diatasnya ada ternak ayam petelur? ini cita-cita saya ini sebenarnya diatasnya ayam petelur dibawahnya magot jadi cita-cita saya tapi belum kesampaian ini karena saking sibuknya banyak tamu dan lain-lainnya gak kesampaian mau buat ini jadi itu sangat bagus sekali konsepnya yang kayak tadi saya bikin tadi yang di 4-in-1 farming tadi itu atasnya ayam petelur bawahnya magot bawahnya ikan atasnya hidroponik karena kenapa ayam petelur yang digunakan ayam petelur itu selain dia pesesnya banyak pakannya itu banyak yang jatuh ke media magotnya jadi itu untuk pakan magotnya gitu apalagi magotnya dikasih makan ke ayamnya itu kalau untuk ayam petelur omega 3-nya naik jadi oren banget telurnya itu jadi telur organik yang luar biasa untuk anak-anak untuk pembakar anak-anak jadi itu sebagai saya anak pangan sendiri itu tergugang untuk arah situ tapi belum kesampaian jadi teman-teman bisa banget ntar kapan-kapan saya kirim videonya ayam petelur dikasih magot terus hasilnya proteinnya sama apa namanya itu omega 3-nya kayak gimana tingkat orenan kuning telurnya itu kayak gimana itu peluang yang luar biasa itu teman-teman baik-baik mas terima kasih pertanyaan selanjutnya ini bagaimana cara menghasilkan biodiesel dari lemak magot kalau biodiesel dari lemak magot itu jangan ditanya dulu ya itu masih rahasia perusahaan baik ini masih mungkin dalam pengembangan riset juga ya mas ya mungkin belum banyak nanti baik pertanyaan selanjutnya adalah apakah budidaya magot ini bisa berkelanjutan sehingga tidak hanya booming sesaat mungkin mas ini yang saya tadi bilang di slide pertama kedua awalan kita usaha berdasarkan masalah teman-teman cukup nilai aja masalah di dunia pertanakan perikanan sama pertanian sama masalah di sampah itu seberapa besar kalau menurut teman-teman banyak pertanak lele gulung tikar banyak pertanak ayam gulung tikar banyak pertanak pertanian gulung tikar banyak pertanakan dan perikanan gulung tikar semua kenapa karena faktor sektor pakannya yang tidak memadai masih pabrikan masih mahal karena kenapa tepung ikan kita masih impor dolar naik pakan naik semua covid ada pakan naik semua tapi magot gak naik kok karena pakannya limbah sampah itu ini teman-teman cukup buka wawasan aja ini sebagai solusi yang luar biasa dan sampai kapapun manusia makan sampai kapapun manusia itu membuang sampah membuang limbah ini adalah peluang untuk magot sampai kapanpun manusia berbudidaya lele berbudidaya hewan perna ini peluang juga untuk sektor pangan kayak gitu jadi insyaallah sampai kiamat pun insyaallah ada baik ngeri juga nih ya mas ya jadi intinya adalah selama kita mengkonsumsi ya mas ya mengkonsumsi makanan dan itu pasti ada sisa limbahnya tentu budidaya ini akan terus berkelanjutan dan seperti tadi disampaikan bahwa kebutuhan pakan ternak perikanan dan mungkin pupuk untuk pertanian itu sangat tinggi setiap tahunnya dan itu bisa menjadi peluang bagi para pelaku usaha buddha magot ini pertanyaan terakhir mas bagaimana cara pembuatan produk kosmetik dari bahan baku magot waduh ini berat juga nih mas kalau kosmetik kita mungkin lebih ke arah sabun ini kan karena dia lemaknya tinggi bisa untuk aplikasi ke pembuatan sabun jadi teman-teman cukup cari apa ya apa rumusan buat sabun itu kan banyak kita dibeli-lali aja susu aja bisa dijadikan sabun terus apa bisa dijadikan sabun kalau pun itu ada lemak magot itu bisa juga dijadikan sabun itu gampang banget tapi kalau untuk merambah ke kosmetik muka dan lain-lain itu itu belum kita buat karena itu biasanya produk-produk dari Korea mereka menggunakan magot itu untuk operasi plastik kalau teman-teman tahu oke lanjut dan itu fakta mungkin dan itu ada beberapa ini mungkin yang tadi untuk produk sabun itu adalah lemaknya kita memanfaatkan lemaknya karena dalam pembuatan sabun itu kita harus memanfaatkan minyak kemudian ditambah dengan bahan baku basah dan tambahan beberapa bahan kimia jadi mungkin yang bisa diganti adalah minyaknya minyak dari bahan baku magot sebagai pengganti minyak nabati lainnya oke pertanyaan terakhir ini adalah ditujukan kepada Pak Budi Wahyudi sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mungkin sekaligus nanti memberikan closing statement ya Pak mas Jafar karena ini kami sudah menutup sesi pertanyaan dari para peserta webinar mungkin nanti kita akan tindak lanjut selanjutnya adalah melalui WA mas Jafar terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terima kasih atas ilmunya yang telah luar biasa disampaikan kepada kami mungkin bisa mas Jafar memberikan closing statement dari mas Jafar sendiri atau motivasi kepada kami para pemula nih para pemula yang baru akan berniat membudidayakan magot monggo mas jadi ini mungkin Pak Budi sudah pernah dengar motivasi saya tentang apa namanya itu networking ya Pak Budi ini sangat berkaitan sama yang ada di Tangerang ini jadi teman-teman ini pembudidayakan magot ini gak bisa berdiri sendiri itu gak bisa saya pun gak bisa berdiri sendiri orang yang industri pun gak bisa berdiri sendiri apa yang anak muda anak muda ini harus punya tiga teman-teman anak muda ini harus punya tiga ingat ya teman-teman yang pertama adalah investasi leher ke atas buang semua apa yang teman-teman percayai yang mungkin aku dari matematika kok belajar ke pertanian aku dari fisikologi kok belajar ke magot aku kok dari apa-apa belajar ke pertanian dan lain-lain itu buang semua karena investasi leher ke atas itu adalah lebih penting daripada investasi emas yang pertama itu yang kedua adalah investasi yang namanya investasi jaringan networking jaringan ini sangat penting untuk teman-teman hidup di era milenial sekarang ini apa yang bisa teman-teman berbuat kalau hidup sendiri jaringan ini sangat penting dan di tanggerang ini sudah dipentu oleh Pak Budi sebuah jaringan untuk pemasaran untuk program itu sebuah luar biasa sekali buat teman-teman yang kebudayaan baru ingat jaringan sama buka lah pikiran untuk itu awasan baru yang ketiga yang sangat penting adalah bahasa bagi teman-teman yang masih muda teman-teman masih muda ini sering cuma bisa satu bahasa dua bahasa pertingkat lagi ketiga bahasa kita akan mau datang ramea kita akan datang bonus demografi di 2025 ini kalau kita nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa asing kita akan tergilas sama suatu zaman kita balik lagi ke networking teman-teman networking kita ubah kalimatnya networking dari belakang king kita dari king king itu raja work adalah pekerjaan kalau ingin jadi raja dari pekerjaan kita kita butuh net jaringan jadi gitu jaringan sangat penting di arah sekarang mungkin itu cukup dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin ini tidak terdengar nih kami memberikan standing applause sebenarnya untuk mas Jafar setelah memberikan luar biasa ilmunya untuk kami mudah-mudahan harapan tadi mas Jafar bahwa melalui webinar ini semakin banyak yang terbuka terbuka wawasannya untuk memulai aksi mengolah sampah organik melalui magot BSF ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena peluangnya juga sungguh luar biasa baik terima kasih mas Jafar ini saya pertanyaan terakhir saya tujukan untuk pak Budi apakah fasilitas sarana-prasarana budidaya magot bisa disediakan oleh dinas LH apa saja syaratnya baik pak mangga dijawab baik pertama saya terima kasih saat terhingga jahat kemulauan kemulauan kasihan kepada mas Jafar ya luar biasa waktu sependek ini pencerahannya ilmunya jadi saya jujur bapak ibu saya belum pernah ketemu fisik ini sama mas Jafar ya tapi fisik itu bukan satu pastian atau satu hitungan bahwa kita dekat fisik kami jauh tapi hati kami dekat ya tapi saya sudah menikah jadi jangan takut kalau saya hatinya dekat sama mas Jafar saya tidak menikah biar mas Jafar kita doain cepat menikah ya amin baik ya sebelum saya kasih closing statement tadi closing statement dari mas Jafar luar biasa ya networking ya itu sudah harusnya kita sekarang tidak boleh lagi ego sendiri-sendiri baik masalah sampah di kota kita maupun juga ya kita dalam berusaha kalau tadi ditanyakan apa aja pak syaratnya kalau mau dapat fasilitas dari dinas lingkungan hidup ya untuk kami informasikan bahwa empat teman-teman yang kelompok masyarakat tadi yang saya informasikan yang sudah mulai magot DSM di kota Tangerang yang kami bimbing itu semuanya mandiri kami akan memberikan fasilitas bibit seperti tadi yang disampaikan oleh mas Jafar baby magot usia penetasan 4 sampai 7 hari ya jadi magot ini paling cepat menguasainya kalau dilakoni kalau dikerjakan seolah nanti ilmunya cepat menyerap ya fasilitas pendampingan juga makanya sebaiknya kita berkelompok kalau tadi skala rumah tangga kalau rumah tangga sendiri satu orang saja misalnya satu orang itu dalam penelitian punya sampah organiknya cuma 0,4 kg jadi kalau kita ada 4 orang berarti sampahnya baru 1,6 kg minimum skalanya sudah skala RT mungkin kalau RT nya cukup banyak atau RW ya nanti kita akan bimbing kita akan fasilitas teman-teman yang lain juga yang sudah mulai juga sampai sekarang tetap berkomunikasi dan ada satu waktu kita datangi kita cek sana jadi pada semuanya saatnya untuk memulai ya dan bagaimana cara memulainya how to start sekarang hitung dulu peluang sampah di lingkungan masing-masing tadi ada satu pertanyaan dari Bala Raja ya saya sudah satu tahun mandiri ngelola sampah tapi saya kesulitan masalah sampahnya ya kebetulan Bala Raja mohon maaf bukan masuk wilayah kami ya saya sebetulnya kalau sudah satu tahun saya sangat senang kita akan bantu gimana tapi sebetulnya kalau tadi sudah sampaikan dimulaikan dari lingkungan sendiri nah itulah skala yang akan menjadi perhitungan seberapa besar kita mulai mengembangkan Magot BSF ya jadi skala komplek skala RW itulah menjadi perhitungan sementara mengenai alat biopon misalnya disampaikan mas Jafar tadi pakai bak plastik juga bisa jadi tidak perlu terlalu ini terlalu ideal sebenarnya idealnya tetap ada ya tapi untuk memulai pertama sambil berjalan ya sekarang lebih baik kita mulai saja dulu ya dan kalau ingin terus berkomunikasi terutama yang mendaftar kita sudah dibuat mbak mas untuk grup WA-nya mas Medi halo sudah dibuat sekarang ya datanya tolong langsung dibuat ya biar biar bisa dimulai untuk pendampingan dan juga bisa mulai untuk sebetulnya teman-teman bisa dekat kalau sekarang ada di Suka Asih nanti ada di Google ada di Gebang Raya ada di Waburan Tumpang ya itu sudah mulai jalan mungkin bisa sambil itu silaturahmi tadi ingat networking ya kita berjaringan kita bergandengan tangan bersama-sama ya lagi apresiasi buat semuanya Pak Wali Kota Tangerang yang memberikan support luar biasa Pak Pala Dinas LH yang selalu memfasilitasi kami ya peranah sumber yang luar biasa Mas Jafar saya punya hutang insya Allah saya akan silaturahmi ke Boyolali makan soto seger ya kan gitu terima kasih Mas Jafar sambil bawa kecap benteng Mas nah disini yang top kecap benteng sama dodol nyonyal lau jadi teman-teman Mas Jafar ini super talenta bukan hanya mentor di BSF tapi juga di UKM jadi kalau ilmunya masih banyak yang perlu doakan kita sehat semua dan punya kesempatan yang banyak untuk kita melanjutkan webinar-webinar selanjutnya terakhir pada Benua Lestari Indonesia terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini semoga ini menjadi manfaat dan amal jariah bagi kita semua saya lagi terima kasih sukses buat semua saatnya bekerja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian acara webinar Magot BSF pada hari ini telah selesai kami selenggarakan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan semoga pengalaman dari para narasumber tentang Magot BSF ini menjadi pembuka wawasan kita untuk memulai aksi tidak hanya menyelamatkan bumi melalui pengelolaan sampah organik tapi juga kita menjadi lebih berdaya guna membantu peluang-peluang para pengusaha-pengusaha muda untuk memenuhi kebutuhan pakan terutama pakan baik di dunia pertanian pertenakan maupun perikanan saya tutup acara webinar kali ini di lahitofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati